ya bos udangnya kita lihat bos udangnya udangnya dicuper campuran ada pecinya nggak ya ada ikan-ikan meranaknya Bos ada uh merayak ya bos sudah diangkat dua kali ini bos katanya tadi malam sudah diangkat nah ini pengangkatan yang terakhir bos bos udangnya kita lihat bos udangnya udangnya dicuper tempurnya udah dipasang hubungan ya ke mana nuk manu lisa rong kilau ini berarti karo kia 6-4 kilau ya ditunggu gue beli menur ya Rian entar lagi pilih ikut ketik dong gue tonggong 15 potong asing ngurut maka tipe orang kelima ngasamannya dicolong main dicolong bisa lirong gina jadi lagi pelenggolet gitu gitu menem anak Oli ya kurang utip bos orang alam keurangan laut potensi desa Ambul ini bos udang ikan kepiting dan ada juga rajungan Nah itu tambak miliknya Manur lumayan luas pos kita beralih ke tambak sebelahnya Bos ke tambaknya maskapit katanya maskapit tadi malam itu pasang bubuk ya pasang bubuk itu perangkap udang maksudnya bukan bubuk aku piting pasang bubuk yang kayu jebakan udang tuh nah ini maskapit mau mengangkat bubuk itu tadi tetangganya maskapit tuh Manur tadi mengangkat bubuk udangnya ya lumayan dapat lah katanya itu udah diangkat dua kali Bos tadi malam diangkat dan ini pengangkatan yang terakhir pagi ini jalannya kayak gini bos habis hujan disini Aduh jangan lupa bosku like subscribe juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu bosku bubuk udang bubuk udang meluk dolar menek bubuk udang aja diganggup nah itu maskapitnya Bos mau mengangkat bubuk miliknya yang dipasang tadi malam tadi sore lah bukan tadi malam tadi sore itu pakenya pakai lampu lampunya hidup hidup oh lampunya masih hidup itu lampu yang pakai minyak minyak tanah tuh lampu yang sangat tradisional dari zaman dulu sampai sekarang masih digunakan nah itu bubuknya tuh sama seperti Manur tuh pasang perangkap udangnya pasang bubuknya di depan pintuan ke Banyu orang dibuat karena nipit habis pinggir lebih akibat diwatur bentar bentar kedepor karena ayo ngomong itu di bawa nah itu bos lagi diangkat lagi mudah-mudahan dapat Bos ini udangnya bos kakin cepret lumayan anapin lumayan kota kapitnya tuh mas kapit lumayan bisa dijual katanya kalau lumayan bisa dijual kalau enggak lumayan biasanya buat lauk nah itu bos udangnya tuh lumayanlah dapat segitu juga bisa dijual buat jajan anak di rumah potensi desa Ambulu ini bos kawasan tambak desa Ambulu kecamatan Losari Kabupaten Serbon misalnya bibitnya dulu balongnya di pakar di pakar umur beranggulan bibitnya disilin ini kan silin boleh memang kebina ini kan saya yang nyari lah ini pakar ini enggak wapur oh enggak wapur bener kalau makan nah itu bos penampungan yang kecil itu katanya ada bibit penurur bandeng ikan bandeng bibit ikan bandeng juga disitu di kopangan gue sing kopangani kirangnya bibit bandeng yang ini disini bos katanya sudah ditebar bibit ikan bandeng 5 ribu yang itu ditampak yang luasnya ditampak yang luasnya berapa pet 3.700 3.700 yang tampak yang besarnya yang udah di itu udah di umbar 3.700 yang sudah di umbar nah ini lagi proses mau dikasih pelet bos yang sudah besar dikasih pelet tapi yang masih di penampungan sini yang jumlahnya bibitnya 5.000 belum dikasih pelet bos karena mulut ikan belum besar belum bisa makannya pelet nah ini yang udah di kasih pelet yang umur berapa pit sekitar 2 bulan 2 bulanan dikasih peletnya yang ikan usianya 2 bulan baru bisa dikasih umpan pelet tapi orang pada mangan bit masih es kepeja oh orang birung marak birung marak pelet mana sampai makan setengah bulan baru setengah bulan dikasih umpan pelet jadi ikannya belum ikannya masih maluk kucing orang itu masih maluk nah itu ada yang sudah mau makan ikannya itu ada gelombang gelombang air ada kecupukan airnya ikannya sudah makan umpan pelet biasanya kalau dipanen berapa bulan kalau dikasih umpan pelet biasanya pernah dikasih umpan pelet ada yang pernah 80 hari 80 hari berapa kisaran berapa bulan berarti 2 bulan setengah ada yang 90 hari berarti 3 bulan ya 3 bulan dipanen kalau tidak dikasih pelet berapa bulan kalau dipanen 4 bulan 4 bulan keatas 4 bulan 5 bulan baru dipanen berarti cepetan pakai pelet ya cuman peletnya berapa itu satu karung ya macam ada yang 165 ada yang 175 ada yang 200 lebih berarti harganya berapa tergantung merek tergantung merek oh ya biasanya kalau ya standar kita kita sih soalnya ya perlu uang gede sih soalnya ya jadi mungkin ya 4 karung atau 5 karung lah pokoknya satu kinta lebih gitu soalnya satu karung kan 25 kilo berarti sampai menjelang nanti masa panen itu menghabiskan umpan pelet 4 karung ya sekitar satu kintar setengahan lah 6 karung soalnya itu ikannya nggak makan pelet melulu ya ada makan lemut yang ada ditambak juga itu juga kalau ngepanin harus tambaknya juga harus ada ada pakan alaminya ya gitu kalau kalau nggak ada pakan alaminya percuma sih kalau khusus pelet nggak ada pakan alaminya nanti nggak mampu nanti pengeluarnya lebih banyak kalau ada pakan alaminya ada lumutnya gitu lumutnya terus di pakan pelet kan paling kita ngepanin itu paling 40 hari 50 hari lah dari mulai ngepanin 40 hari 50 hari itu bisa dipanen gitu nah itu perbedaannya antara dikasih umpan pelet sama nggak dikasih umpan secara alami itu gimana perbedaannya kalau panen perbedaannya di waktu sih waktunya itu dikasih umpan pelet itu lebih cepat ya menurut saya itu lebih cepat daripada alami pakan alami gitu tapi kalau dikasih umpan pelet yang biasanya 4 bulan ke atas ini dibawa 4 bulan gitu berarti bisa mempersingkat masa panennya iya mempersingkat masa panen nah itu bos ikannya lagi pada makan umpan yang tadi dikebar umpan pelet belum berani ke pinggir malu kayak belum besar juga ya mungkin paling cc 20-an masih 1 kg-nya ukuran 20 biji ini yang dikasih umpan kalau ikannya sudah besar itu biasanya begitu pelet itu langsung cegar cegur juga kalau udah nyampe 11 atau apa gitu berani ke pinggir itu berani mengejar itu umpan itu berani ke pinggir juga berani kalau ini masih kecil kendalanya kalau umpan pelet itu kalau ditambah kendalanya biasanya kadang banyak itu banyak burung juga mau mau ikan mau ini itu yang burung yang suka makan burung itu burung tuyang itu burung tuyang itu burung tuyang kata orang sininya kalau kota orang Jakarta itu burung samar itu suka makan umpan pelet kalau udah tahu saja satu ekor teman temannya pada datang kalau ada yang tahu kalau burung samar tahu ada tambah ini kasih umpan pelet terus burung samar tahu nanti burung samarnya manggil temannya pada datang semuanya makanya kalau ngasih umpan ya ngasih umpan ditambak itu seringkali yang punya tambak itu menunggu kadang apa pakai petasan bubar gitu iya berarti setelah ini ditunggu dulu sebentar ya kalau umpan peletnya udah dimakan sama bandeng baru boleh ditinggal ya kalau udah besar burungnya juga takut sih sama gerakan ikan letakkan ikannya kudubar kecumak ya sebenarnya kalau untuk keamanan atau penyamanan pemilik-pemilik tambak itu sebenarnya udah resah resahnya apa resahnya masalah pemancing-pemancing ikan mujaer liar gitu maksudnya pemancing-pemancing liar yang mancing ikan mujaer ditambak-tambak orang dia gak punya izin tapi ya gitu kalau untuk hobi gak masalah sebenarnya pemilik tambak juga kalau untuk hobi sekedar satu hari 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 libur ini maksud tiap hari ada aja yang itu apa namanya pemancing-pemancing liar makanya tambak saya kan itu dikasih itu larangan dilarang mancing ditambak ini dikasih papan dikasih papan di pojok sana ada ada papan dilarang memancing ditambak ini ikan lagi di empanin soalnya kalau di empanin kayak gini kan dipancing kena juga sih bukannya mau jair aja tapi ikan bantengnya juga kena iya betul mas kapit yaudah kapit terima kasih atas informasinya mudah-mudahan mas kapit keluhannya dan teman-teman mas kapit ditambak desa ampul ini bisa di respon oleh desa setempat amin mudah-mudahan pihak desa mengulang PRDES karena ada keluhan dari petani tambak sebelum mengakhiri kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang pasku bapak